Terima kasih Terima kasih Namun Sultan tenggelam Dan ditemukan jasadnya 2 jam kemudian Terima kasih Dan berusia 24 tahun Hilmi Aziz juga ditemukan tewas Mengambang di aliran Kali Anak Ciliwung Sawa Besar Jakarta Pusat pada Selasa Siang Jenazah ditemukan pertama kali oleh anak-anak Yang sedang bermain di pinggiran Kali Polisi yang datang melakukan Identifikasi dan tidak ditemukan Tanda-tanda kekerasan Polisi membawa jenazah ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk diautopsi Dua dari empat anak yang merupakan Warga Pondok Kacang Barat Tanggerang Selatan Juga hanyut terbawa arus Ketika sedang berenang di sungai Saat banjir di perumahan Pondok Maharta Mulai surut Dua dari empat anak ini hanyut Usai gagal diselamatkan warga Ruang toh korban yang berada di lokasi Pingsan Saat mengetahui anaknya hanyut Tim gabungan dari kepolisian Dan BPBD Tanggerang Selatan Masih berupaya mencari Kedua bocah yang terseret arus Dengan menyisir sungai Menggunakan perahu karet Tim berikutan CNN Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama saya Maifil Eka Putra Dalam online TalkSoul ZTV Pada kali ini kita akan membahas tentang Fenomena dayung patah Antara mitos dan kelalaian Bersama kita di studio Sudah ada Mas Abdul Aziz Dari Manager Respon Disaster Management Center Dompet Dua Kita akan berbincang banyak Dengan beliau tentang fenomena ini Saya mempunyai data Dari Badan Kesehatan Dunia Ini datanya mungkin Tahun 2014 Mas Rajis WHO melaporkan kematian Karena tenggelam itu Termasuk 10 penyebab utama Kematian anak Dan orang-orang muda Menurut data di WHO Tahun 2014 itu Setiap Setiap tahun Ada 372 ribu orang Yang mati karena tenggelam Dan 90% dari kematian ini Terjadi di negara Berperhasilan rendah Berarti termasuk Indonesia kali Nah setiap jam Kalau dihitung per jamnya 40 orang mati tenggelam Baik karena sebab umum Maupun karena bencana besar Tingkat kematian tertinggi Di wilayah Afrika Asia Tenggara Dan Pasifik Barat Berarti masuk di Indonesia Nah Mas Abdul Aziz Yang bergerak di kebencanaan Dari respon Ini saya Kita sering mendengar juga Bahwa ada fenomena ya Ada mitos-mitos mengatakan Kalau banyak anak-anak Yang tenggelam Di sungai maupun di laut Ataupun di Apa Di danau Itu artinya Musim hujan akan datang Ini sebenarnya Cerita ini bagaimana Di dunia kebencanaan juga Mengadopsi informasi Tentang mitos-mitos ini Silahkan Mas Aziz Untuk fenomen dayung patah ini Bukan hanya Dikatakan Apa akan datang Musim hujan ya Mungkin pas ketika musim hujan pun Ada beberapa kasus Seperti itu Bahkan setelah musim hujan Berlalu Karena Data dari BNPB aja Ketika Musim hujan kemarin Januari Februari itu Ada 16 16 korban jiwa Nah itu Beberapa diantaranya Karena terseret arus Nah setelah Banjir selesai Yang kami Lakukan Terjun langsung Di Kasus dayung patah ini Lebih dari 15 Kejadian 15 kejadian Karena kan memang Jakarta ini Dilewati Ada 13 sungai besar Dan Cukup banyak juga Waduk Danau Dan Mungkin kubangan-kubangan Yang ada di Beberapa Wilayah Jakarta Nah itu Yang menjadi Titik Sering terjadinya Kecelakaan Khususnya Di anak-anak Karena memang Tempat-tempat itu Yang Tempat-tempat yang Memang setiap hari Mereka Melakukan Aktivitas bermain Entah hanya bermain Di pinggiran Entah mungkin Mereka sengaja Melakukan Mempuluh ke dalam Aktivitas bermain Berenang Segala macam Karena mungkin Kita kan gak tahu Arus di Hulu itu Seperti apa Kalau Bogor hujan Kan otomatis Aliran itu Akan Airnya Deras Arusnya akan Arus deras Itu yang Mungkin gak diketahui Sama anak-anak Dan kurangnya Pengawasan dari Orang tua Nah ini kenapa Disebut Fenomena Dayung patah Itu Kita biasa menggunakan Istilah itu Karena Ketika melakukan Proses pencarian Kita menggunakan Perahu dan dayung Meskipun Ketika Medannya Berbeda Kita juga menggunakan Jenis perahu Yang berbeda Dengan menggunakan Mesin Tapi itu hanya Istilah aja Di dunia Penyelamatan Penyelamatan Khususnya di sungai Dan di Danau Danau Tapi memang banyak Ditemukan Akhir-akhir ini Anak-anak yang Tenggelam itu Banyak Artinya data dari WHO itu benar ya Iya Benar sekali Karena memang Masuk Maret Sampai Agustus kemarin itu Ada sekitar 15 Kasus Yang kita Ikut terjun Melakukan proses pencarian Berarti bukan Penyelamatan lagi ya Buda pencarian Buda pencarian Meskipun Ketika kita mau Berangkat dari markas Kita selalu berdoa Bawa Ada yang selamat Iya Kita Buda itu Semoga dalam keadaan selamat Dan Segera diketemukan Meskipun pada akhirnya Memang sudah tidak bernyawa Ketika diketemukan Karena kan kalau kita Di air itu Hitungannya Detik Paling lama 3 menit Sudah Ada roksigen kita Apalagi anak-anak Di bawah Usia 14 tahun itu Paru-parunya masih Kecil ya Seperti itu Artinya Gini Di Jakarta Dilalui oleh Sungai-sungai yang Apa Hulunya itu Berada di Bogor ya Iya Kalau Bogornya hujan Atau Puncak hujan Otomatis Sungainya itu akan The bed airnya akan naik Iya Betul Berarti derusnya Arusnya juga Deras di bawah ya Tapi sementara Jakarta gak hujan Iya Nah apakah Ini yang Yang menyebabkan Banyak anak-anak itu Menjadi korban dari Apa Dayum patah Itu salah satu Faktor juga Gitu Karena Informasi yang Masuk ke Teman-teman Organisasi Atau LSM yang bergerak Di bidang Rescue itu Tidak apa ya Tidak sampai Ke Masyarakat Gitu Ketika kita mendapatkan Informasi Debit Kenaikan air Itu kan biasanya Kalau di Pintu-pintu air itu Hanya untuk Informasi banjir Tapi ke Masyarakat Atau ke Anak-anak yang Tidak sampai informasinya Tidak sampai informasinya Seperti itu Jadi Itu Jadi salah satu Faktor Penyebab Terjadinya Dan kadang-kadang Memang cenderung Orang tua Membiarkan Anaknya bermain ya Iya Karena hari terang Itu kan Main di sungai Seperti itu Kebanyakan memang Kasus itu Terjadi karena Kurangnya pengawasan Orang tua Nah mitigasinya Bagaimana itu Mas Abdul Aziz Sehingga Kejadian-kejadian ini Tidak Terjadi lagi Atau bisa Diminimalisir Gitu Untuk Meminimalisir itu Ada Beberapa Teman-teman Dari Komunitas Ciliwung Untuk melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat Yang Berada di Bantaran Sungai Ciliwung Kalau yang Di sungai-sungai Kita belum Melakukan Tapi untuk Ciliwung Ada beberapa Titik yang Sudah kita Lakukan Sosialisasi Di Condit Nanti ada Kawan kita Bang Ade Itu Anak-anak Muda Remaja itu Dilatih Skill berenang Terus dilatih Teknik Menggunakan Prahu Sampai Nanti Dilatih Juga Teknik Penyelamatan Korban Tenggelam Itu Salah satu Bentuk Kita Untuk Mengurangi Kecelakaan Yang terjadi Di Bantaran Sungai Tapi Masih Banyak Titik yang Belum Terjangkau Belum Belum Nah Pemerintah Sendiri Apakah Dari pihak DMC Disaster Management Center Ini Sudah pernah Berdiskusi Dengan BPBD Jakarta Kemudian Atau Pemerintah Untuk Belum Kalau Kalau Kita Belum Belum Sampai Ke Apa Awal Berarti Ini Luar biasa Artinya Kerjaan PR Bersama Kalau Pemerintah Mendengarkan Ini Bahwa Meminimalisir Dari Kejadian Maret Sajanya Beberapa Bulan Itu 15 Kali Dan Ada Juga Yang Tidak Ditangani Oleh DMC Ada Terakhir Itu Di Karawang Itu Pas Kita Mau Berangkat Ternyata Alhamdulillah Sudah Sudah Tetangani Sudah Sudah Ditemukan Sudah Ditemukan Oleh Masyarakat Pak Merisah Mungkin Pembicaraan Kita Akan Lebih Menarik Nanti Kita Akan Hadirkan Nanti Nersal Nersal Lagi Mas Ade Indra Saputra Dari Tim Rescue DMC Tim Respon DMC Ini Sudah Berpengalaman Di Sungai Tentang Penyelamatan Dari Anak-anak Yang Tenggelam Maupun Pencarian Begitu ya Mas Ajis Kita Rehat Senenak Kita Masuk ke Segmen Dua Berikut Berikut Dari as Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dapat, sudah ditemukan mayatnya. Tangan-tangan. Terima kasih, kawan-kawan, atas doanya. Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kalau bicara berkesan sih semua enggak ada yang berkesan jatuhnya sedih ini selama pengalaman saya di Opsar penanganan dayung patah ya Opsar operasi saat intinya kita selalu kerjasama tim karena di dalam suatu penanganan dayung patah itu semua organ atau NGO atau lembaga komunitas semua di bawah koordinasi Kansar kantor nah jadi dalam satu operasi itu kita tetap satu pintu satu komando yang itu dipegang oleh dari perwatan dari Kansar itu jadi sebelum kita melakukan respon atau turun ke lapangan kita selalu mengadakan saling koordinasi terus briefing untuk membuat teknis atau kiat atau gimana ini sebelumnya kita mencari sumber informasi yang paling terutama dari keluarga korban saksi mata dan dari tempat kejadian jadi tidak langsung terjun gitu ya harus harus ada data-data awal yang dikumpulkan gitu ya kalau informasi itu datang langsung dari basarnas ya itu udah ada valid karena kita juga bergerak untuk merespon suatu informasi dayung patah itu kita juga harus ada paling enggak yang jadi pedoman kita adalah fire aktif yang keluar dari Kansar dari kantor Kansar itu karena secara tidak langsung informasi itu sudah A1 berarti sudah palit di lapangan kalau memang si korban itu ternyata korban dayung patah ini kan juga berpacu dengan waktu ya ya kan itu kemungkinan selamat kan ya 50-50 lah kalau seandainya kejadiannya baru Nah itu tentu kalau kerenasinya itu berapa lama supaya itu bisa bisa di cepat gitu responnya kalau itu sih kalau di lapangan ya kronologi seperti itu tentatif jatuhnya tergantung dari apa lokasi kejadian terus kronologis kejadian jadi tidak tidak bisa seperti contohnya yang belum satu atau dua minggu yang lalu di sungai Cisadane di Ciampea itu yang empat orang hanyut tetap lima orang hanyut terus tiga selamat dua meninggal dunia kita yang menemukan itu juga kronologisnya jadi seperti biasanya kalau sudah ada orang tenggelam itu di pinggiran sungai yang antusias atau yang lebih cepat merespon itu adalah warga atau orang yang ada di sekitar Nah kalau kita kan tidak ada di kejadian tidak ada di TKP jadi kita hanya menunggu informasi dan berita Nah kalau berita itu sudah sampai ke kita langsung kita bergerak cepat untuk ikut merespon jadi Bang ada udah berapa kali ini turun ke di dalam bulan ini lalu bulan-bulan ini 12 atau bulan ini baru satu tapi bulan kemarin atau awal dari bulan tiga bulan terakhir ini yang di terakhir yang diingat saya itu ada sekitar 12-13 kasus di tempat yang berbeda di tempat yang berbeda itu semuanya pencarian pencarian itu biasanya rata-rata berapa lama pencarian kalau waktu pencarian itu kita tentatif supaya jadi yang seperti headline kita ini mitos atau melayan tuh jadi ah sepengalaman saya kalau di TKP itu atau di TKM itu kejadian kalau lebih dari satu kali 24 jam biasanya ada kalau bahasa kita ada sarkun itu ya sarkun itu jadi ada orang-orang yang sedikit berbau klinik ya itu yang disebut dengan mitos karena ada mitos di setiap sungai itu ada cerita tersendiri yang berbau dengan klinik apa dengan klinik jadi kalau memang yang murni kecelakaan ini sih memang pengalaman saya kalau yang murni kecelakaan insiden kecelakaan itu biasanya satu kali 24 jam bisa langsung ketemu begitu tapi yang berbau klinik itu bisa minimal itu dua sampai tiga kali 24 jam ini ada ritual tambahan ada ritual ada ritual tambahan tapi itu bukan dari DM sih bukan bukan dari masyarakat sekitar apa namanya tradisi budaya setempat tetap kita jaga harifan lokal tetap lempar bantal ke sungai Oh iya bantal kesayangan ada bakar hiu panjang-panjang apa itu kan telur selisong kopi pahit di tempat kejadian itu banyak seperti itu tapi tim DM sih ngapain kalau sedang dilakukan ritual-ritual begitu ya kita tetap menjaga untuk tidak ada biar tidak ada saling yang gesekan antara kita dengan tim orang warga lokal sekitar tetap kita menghormati memang itu sudah kearifan lokal mereka tetap prosedur kita sebagai tim sahar kita tetap 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 menjaga tapi kalau dari cerita dari masa Abdul Aziz tadi kejadian tenggelam itu lebih pada kelaleannya lebih pada kelalean anak-anak itu karena enggak tahu bahwa di ulu tuh hujan ya Nah tapi kalau dari masyarakat nih Bang ada yang langsung bergaul dengan masyarakat di lapangan itu bagaimana di ya kalau yang tadi diceritakan sama Bang hadis juga tadi memang paling utama itu salah satu faktor tapi ya kelalaian yang paling banyak ini ini seperti contoh di sungai BKB banjir kanal-anak buangan dari anak sungai celiung itu bulan dua bulan terakhir ini sudah ada tiga tiga yang dua itu asli kelalaian dalam bermain yang satu mungkin kelalaian dari orangtua karena ada keluarga pemulung dengan hidup beberapa baratnya kita rumah kardus dia tidur di di pinggiran sungai itu di kolom jembatan dia ada tempat orang anak nah anak yang paling kecil ini mungkin lagi tidur ngegelinding ibunya tidak tahu orangtuanya tidak tahu itu mungkin boleh dikatakan kelalaian murni pure itu kelalaian kalau yang dua itu yang pas hari Idul Hatta itu kelalaian juga apa kelalaian dalam bermain karena temannya saling gisang kalau di pinggir sungai itu suka menjorok-jorokan dan dianggap bercanda ternyata emang dorong-dorong itu ada juga yang merayakan ulang tahun nyemplungin gitu ya tapi enggak enggak kembali padahal kan kalau karakter orang-orang itu dia enggak enggak akan bisa teriak betul-betul melambaikan tangan nah teman yang lain itu anggap itu oh sedang bercanda ternyata itu serius ya serius dia dia menganggap bercanda ternyata korbannya serius nah ini untuk penyelamatan ini ini perlu keahlian khusus nggak sih Bang untuk ikut menjadi penyelamat di air ini apa saja syarat-syaratnya ya kalau intinya sih kalau memang kita menjadi seorang Rescure khususnya di Waterhouse ya memang kita harus walaupun ya menjadi seorang Rescure khususnya Waterhouse tidak tidak baku untuk bisa berenang tapi kalau memang khusus langsung terjun ke tempat medan-medan kita kita tidak dibekali dengan skill-skiller ini ya kalau body contact kalau kita body contact kan kayak kita berenang langsung nyamperin orang yang sedang kalau itu harus harus syaratnya harus strong slimmer gitu kan nggak bisa lihat orang berenang nyemplung malah jadi dua korbannya ya karena kan ada beberapa tahapan ketika kita melihat orang yang berada di air pertama kita di darat ya kita menggunakan alat seadanya bisa kita kayu atau kita lempar tali-tali seperti itu yang yang paling riskan itu ketika kita body contact body contact kita langsung langsung terjun dan ngambil Tuhan langsung dengan karena kan ketika korban di air itu dia apakah langsung bagian besar ke sadaran dirinya iran terus dia panik yang paling pingin wajahnya itu selalu berada di air jangankan orang ada sedotan ngambang aja pasti diraih dia dengan harapan bisa bisa mengangkat badannya ke atas gitu nah ketika kita melakukan body contact bisa jadi kita jadi ikut korban karena dia akan mencengkram atau memutuskan artinya pertama tuh yang harus dihindari body contact harus cari alat ya cari alat media teknis khusus komunikasi komunikasi dulu kita tenangkan jangan panik kita datang untuk membantu dia sebelum body contact jangan-jangan karena panik kita bisa giring dia dulu sebelum kita melakukan kontak oke ya kita giring ke penggiri nanti pas diri tahu-tahu sudah sedang kalau kan sebenarnya kita kena panik gitu ya karena eh karena gedalam atau apa gitu ya kita orang yang yang boleh dalam proses terjadi penelenggara itu alam kesadaran kita bener-bener udah hilang sama-sama di korban itu jadi kepanikan yang paling utama jadi bagi orang yang berada di luar melakukan komunikasi dulu ya kan mengarahkan dia untuk jangan panik kemudian mencari media ya nah langkah berikutnya apa itu kalau memang kondisinya benar-benar udah safety sih ya kita bisa melakukan penolongan pertama apa seperti ksip atau apa gitu kan tarik ke luar ya berarti ya lalu menuju ke tempat ya apa peneramatan seperti bawa puskesmas atau tempat tapi jarang kejadian kita langsung body contact dengan jarang ya memang kita menggunakan alat dan kasusnya udah pencarian jadi kalau apa namanya kalau di air itu seperti yang kesadaran itu menurun kesadaran menurun terus eh mas apa orang yang menolong di luar ini kan semua kan merasa ingin apa pengen nolong ya menolong itu apa yang harus dilakukan setelah setelah apakah dia mengontak eh apa Sar atau kalau apa pemadam kebakaran juga kan ya ya jadi kalau apa tindakan dari masyarakat di luar ini ya ya yang sih ah inisiatif warga jatuh inisiatif warga kan kita sudah banyak untuk mensosialisasikan terus dari pemerintah tempat juga untuk menelpon atau nomor nomor yang identik dengan pertolongan ya seperti tadi damka atau apa itu jadi kalau proses dalam hal seperti itu memang sih kita harus agresif dan harus aktif benar-benar jadi yang tadi saya bilang seperti proses dayung patah itu semuanya tentatif kadangkala kalau misalnya memang lagi di tempat keramaian seperti taman wisata atau tembangan rekreasi itu kan selalu sudah ada penjaganya lifeguard itu mungkin itu bisa langsung pergerakan mereka cepat tapi kadangkala kalau yang di tempat liar seperti ini pinggiran sungai karena fenomenanya itu kan kebanyakan dayung patah itu pas posisi ya air-air sedang surut ini mas mau memasuki musim kemarau itu jadi fenomenanya air sungai sedang surut dengan anak-anak berenang bermain itu bermain satu terus lepas kontrol dari orangtua saat yang bermain ini yang kadang suka lepas kontrol mereka saling bercanda atau apa dan kadangkala ya seperti tadi dalam proses itu penyelamatan orang tenggelam kadangkala seorang yang menyelamatkan pun bisa akan menjadi korban salah satu contoh beberapa bulan yang lalu yang menjadi di sungai Kalimalang padahal itu kakak-kakak kelasnya dalam pelatihan kanok adik kelasnya dalam pelatihan terus kanoknya terbalik kakak kelasnya menyelamatkan tapi yang menjadi korban adalah penyelamat itu itu sering seperti itu fenomena seperti itu nah kalau kalau artinya eh kalau orang-orang yang berada di sekitar sungai lah itu orangtua apa yang mereka harus lakukan supaya anak-anaknya tidak menjadi korban di dayung patah ini mungkin supaya lebih waspadah lagi kali ya untuk kasih pengertian kepada anak-anaknya kalau bermain di pinggiran sungai itu sangat berbahaya seperti itu aja saya ya saya sendiri hidup di pinggiran sungai ya selalu mensosialisasikan tentang bahayanya anak-anak bermain di sungai seperti itu mungkin kalau cara penyampaian saya mensosialisasikan kepada anak di pinggir sungai mungkin saya lebih ekstrim lebih lebih radikal kali ya seperti apa radikal itu apakah ya harus ya RT RT di yang di sekitar sungai itu harus bikin tim kali ya untuk penjagaan lifeguard seperti yang bang adik sampaikan tadi itu penting karena kita kalau harus ada tim khusus itu memang sudah banyak wacana saya terutama saya sebagai salah satu penggiat sungai juga untuk membuat wacana-wacana seperti itu tapi kalau hanya kita aja yang bergerak nggak bakalan bisa tersualisasi depan tapi yang sudah dilakukan DMC apa aja ya salah satu yang tadi abang hadis ceritakan ya kita sudah melakukan khususnya di salah satu sungai dari 13 sungai ini mungkin sudah akan coba kita melakukan lagi sekarang untuk pergerakan saya sendiri tapi sudah melakukan tentang konsosialisasi sekarang berbahayanya Dayupata itu ke Sumai Sultan terus kepesanggerahan dan ke Cisadana ini dalam tahap proses jadi kita melebarkan saya merekrut dan menjalin silaturahmi kepada komunitas yang ada di Sumai-Sumai tersebut berapa banyak komunitas yang digait oleh DMC yang disekitar masih dalam proses tapi kalau buat untuk di Sungai Celiwung sendiri Alhamdulillah sudah hampir 80-90% yang sudah kita rambut hmm 90% ya komunitas yang ada di Sumai-Sumai karena dalam satu sungai itu tidak hanya ada satu atau dua komunitas banyak nah kalau ada orang yang menghubungi DMC ini untuk respon ini nomor berapa yang bisa dihubungin bisa disampaikan bisa di call center di call center ada mungkin kalau ada kawan-kawan yang sudah ada kalau pegang kontak masing-masing bisa langsung jakri arti nanti di apa kita taruh di videonya ya nomor kontak yang bisa dihubungi oleh pemirsa dan pemirsa juga boleh bertanya di online chatting kami nanti tentang dayung patah fenomena dayung patah ini bersama narasumber kita ini di segmen ketiga kita akan tanya jawab menanyakan hal-hal yang menurut pemirsa perlu diketahui halo semua apa kabar pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan yang ditunjuk akan menjelaskan tentang dikdaya publika hmm apa itu dikdaya publika dikdaya publika merupakan perusahaan jasa media bisnis komunikasi dan pemasaran yang berbasis di Jakarta kami memberikan pelayanan terpadu yang secara khusus diberikan untuk merencanakan sekaligus membangun nilai bisnis anda layanan khusus ini dapat dimulai dari ide besar yang simpel dan unik proses eksekusi ide tahap sentuhan penyuntingan hingga kemasan produk layanan kami berikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pekerjaan yang hebat dan hasil yang dikemas secara terbaik kami menawarkan berbagai layanan media komunikasi dan pemasaran seperti harapan dan target anda mulai dari desain grafis, periklanan, penerbitan, percetakan, komunikasi digital, media sosial, outdoor media, web design, produksi video kreatif, dan MICE berikut merupakan contoh produk-produk yang telah kami buat bagaimana anda dapat mengunjungi sosial media kami untuk informasi lebih lanjut atau dapat menghubungi kami lalui nomor berikut ini sampai jumpa lagi kami tunggu kerjasama dari anda salam dari Dikdaya Publika selamat menikmati 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 kembali lagi bersama saya My Phil Ekapitra dalam Online Talks OZTV dalam tema fenomena Dayung patah antara mitos dan kelalaan pada kali ini kita masih bersama Bang Abdul Aziz dan Bang Ade dari tim respon DMC Dompet Wafa tadi kita sudah banyak cerita ya Bang Ajis, Bang Ade kita mungkin lebih dalam lagi nih tentang mitos-mitos ini mungkin ini pemirsa kita penasaran Bang Ade yang berpengalaman di lapangan itu mitos-mitos apa saja sih yang di dalam respon itu jadi kalau bicara mitos yang tadi sedikitnya sudah kita bahas memang mitos atau klenik-klenik dari kearifan lokal dari sungai-sungai yang ada di 13 sungai ini variatif dan sangat berbeda salah satu contoh kecilnya seperti ini kita bicara ke realitas dulu ya jadi kalau misalnya korban dayung patah itu pure kalau memang murni kecelakaan atau kelayaan atau insiden itu ada beberapa indikasi penceritaan yang sangat berbeda tapi kalau bicara kita dengan kondisi korban kalau pure itu murni kecelakaan 1x24 jam pasti dia jenazah itu atau tubuh itu akan mengambang mengambang karena kenapa kalau suhu badan kita masih dalam suhu yang masih panas dia akan mengendap dalam air tapi kalau memang suhu jenazah itu sudah dingin 1x24 jam dia akan timbul makanya nanti bahwa bertahap kita akan proses secara metode dan pencarian nah ini ini kalau yang bicara realitas ya kita bicara ini tapi kalau bicara kearifan lokal atau yang tadi dibilang mitos itu ya ini yang suka kadangkala di luar logika kita pernah saya ada suatu cerita di sungai celibung korban patah itu anak usia sekitar 7-8 tahun itu 1 tahun yang lalu kurang lebih dalam waktu 3x24 jam itu jenazah baru tertemu apa baru ketemu berarti 3 hari ya tapi 3 hari kalau bicara kita realitas ya sungai itu berarus dalam 3 hari berarti radiusnya sudah puluhan meter dong tapi yang kita temukan di sini dalam radius 100 meter dari tempat TKM atau TKP itu dan anehnya lagi jenazahnya itu seperti baru meninggal 1 jam atau 2 jam nah yang tadi di awal saya bilang kalau 1x24 jam itu kan badan sudah mulai hawa panasnya sudah naik nah itu mungkin kelebihan dari cerita-cerita kearifan lokal atau apa yang tadi saya bilang insiden ataupun memang ada bahasa kalau di bahasa celibung itu kalau memang daftar anak itu sudah ada di buku gedenya sama si penunggu sungai itu mereka akan disayang seperti itu makanya tadi dah berbawa ada bahasa satkun, kearifan lokal bakar menyan lempar guling atau bantal, kopi ya itu salah satunya seperti itu secara logika ya dalam waktu 3x24 jam jenazah itu ada dalam air tidak mengalami perubahan yang signifikan masih segar iya masih segar kalau di kedokteran ya enggak ya enggak masuk logika seperti itu kondisi seperti ini tapi 3 hari 3 hari dalam seperti baru meninggal 1 atau 2 jam tapi benar tenggelam itu anak iya sungai itu berarus dalam waktu 3 hari seharusnya kan radiusnya sudah puluhan kilo kalau penyakut paling ada luka-luka iya ada luka ini enggak ada luka enggak ada apa itulah yang disebut apa namanya dayung patria yang mitosnya itu kalau korban suka berhari-hari ditemukan itu yang di Ciliu ada pengalaman di sungai lain juga ada ini belum ada 1 bulan yang lalu di Bayur ya di Cisadane itu 3 orang korban nah yang 2 ini pure mereka itu berenang bermain seperti yang biasa sungai suruh tapi mungkin ini kembali lagi ke berbau klenik nih mungkin si anak yang terakhir diketemukan itu memang sudah ada daftar namanya di buku gede si pendu yang punya sungai itu karena yang 2 ini kawannya hari itu terjadinya apa kronologis tenggelamnya dalam waktu hitungan menit atau jam kemudian dari warga lokal itu yang 2 ini sudah dapat diketemukan dalam radius 1 tapi enggak selamat ya enggak selamat nah yang 1 korban ini itu selesai 2x24 jam baru ketemu 2x24 jam dan anehnya masih di situ di titik di titik kejadian itu cuman hanya lari sedikit dari koordinat itu mungkin sekitar 10 atau 20 meter lah kemarin diketemukan padahal dalam hal itu saya sudah merespon di titik itu di tempat kejadian baru ulang-ulang dari pagi sampai sore itu saya fokus di situ mencari melakukan blender esar visual tapi besok paginya itu hari kedua baru bisa ketemu nah dalam posisi keadaan yang sama juga tubuhnya tubuhnya tidak tidak ada luka tidak ada apa seperti itu kalau Bang Ade yang lihat waktu itu apa yang Bang Ade itu dalam pikiran Bang Ade apa ketika menemukan dalam kondisi utuh tidak ada apa pembusukan dan selamat kalau saya sih positif tinggi aja pak enggak pernah menyampingkan yang ini berbau yang penting saya merasa senang dapat membantu sudah-sudah menemukan jenazah itu tidak-tidaknya sudah meringankan beban keluarga yang ditinggalkannya terutama buka dua orang tuanya seperti itu aja sih tapi itu menjadi satu yang tetap menjadi keanehan ya dalam pikiran karena kenapa kejadian hal seperti itu kan dalam suatu prosesnya juga kalau kita dalam penemuan atau pengangkatan jenazah korban dawing patah itu ada sedikit prosedurnya yang sedikit privasinya dijaga untuk orang-orang yang sekitar itu tidak dapat melihat dalam proses keadaan jenazah seperti itu iya jadi apa namanya kalau itu hanya sekedar apa namanya kecelakaan murni itu tidak akan seperti itu ya iya kalau memang pure yang tadi saya bilang kalau pure ya insiden atau kecelakaan murni dalam satu kali 24 jam insya Allah pasti ketemu lain cerita si korban itu atau si pulan itu sudah ada daftar buku gede si ibaratnya yang pemilik Allah SWT di sungai itu itu Bang Ade kalau di apa namanya pencarian itu itu apa saja yang dilakukan pencarian tadi ada blender apa istilah-istilah itu kita jadi dalam suatu proses pencarian itu protokol ini kita sangat ada ada beberapa tahapan terutama dalam hal pertama itu yang tadi yang paling utama itu kan kita butuh asesmen butuh info terus butuh dari info kalau memang info itu sudah palik kita ini terus kita sudah melakukan briefing dalam obsar itu nah kita paling pertama itu adalah yang kita sisir atau kita cari itu adalah melakukan kalau misalnya kita dengan perahu mesin itu kita akan melakukan blender atau blending gunanya blending itu apa blending itu kan perahu berputar jadi yang tadi saya bilang suhu tubuh kalau memang belum 1x24 jam jenazah itu tidak akan naik nah jadi fungsinya blender atau di perahu itu adalah untuk membuat gelombang buatan atau ombak buatan jadi pergerakan air kita lebih supaya kalau dia tersangkut di bawah bisa naik kipas atau propeller mesin kita lah bikin blending sampai air keruh apa ya ngegulung kayak seperti gelombang buatan orang yang ada di bawah itu bisa naik ke atas nah tadi untuk mencari seperti di Cisadane itu ritual apa yang dilakukan masyarakat banyak lah kalau yang ritual itu variasi sih macem-macem tergantung dari kearifan lokal itu percayanya seperti apa kan tadi sudah dibahas dari awal secara pertama itu seperti ada yang bakar hiyo lempar kembang kopi pahit lisong bantal guling atau apa namanya pakaian yang disukai atau benda-benda yang disukai oleh korban seperti itu oke jadi memang di suatu daerah ada kearifan lokal jadi dalam hal ini bagaimanapun satu hal yang real harus tetap dijalankan dengan protokolnya lah ya Pak Ade sama Pak Ajis kita seperti janji tadi kita masuk pada pertanyaan dari pemirsa kita pertama dari Dimas Al-Kharia Tim Respondensi ada gak yang spesialis pertolong pertama pada korban patah hati ini pertanyaannya teman-teman yang masih belum orang dayung patah ya patah hati gampang itu sih jawabannya banyak sih yang respon pada hari ini ada Dewi Rosmalia Atia Ningsih Kusalim Fiki Muhammad Fina Endriani Sen Oficial Firman Wansah kemudian Dimas kemudian Dewi Rosmalia ini bertanya bagi tips dong bagaimana memberikan pertolong pertama bagi orang awam kayak saya itu tadi ada beberapa tahapan ketika kita melihat seseorang yang berada di air membutuhkan pertolongan tahapan pertamanya itu kita kontak mata kontak mata atau ketika di arus kan biasanya dia jalan terhadap kesana ketika dia melihat kita kita harus kontak mata dan teriak kalau kita udah pegang APD sih enak pakai fluid karena kan sungai yang berarus itu cenderung kita teriak keras orang yang ada di air itu belum tentu dengar kalau fluid kan melengking diarah kan melengking dan bisa menembus suara suara arus kalau di air yang tenang kita tinggal cari posisi paling enak biar kita juga terlihat sama orang yang ada di air karena itu harus kontak mata sebelum kita melakukan komunikasi kontak mata melakukan komunikasi sebelum kita memberikan alat bantu alat bantah kayu entah apa kalau kita melempar sesuatu tapi dia enggak tidak ada komunikasi sebelumnya menjangkau kalau lempar kita pas enak bisa langsung dijangkau sama dia itu tahapan pertama yang mungkin paling aman untuk kita karena kita berada di darat itu paling aman meskipun kita enggak bisa berenang kita bisa melakukan proses penyelamatan dengan media kayu atau yang tali alat-alat yang mengapung yang tahapan kedua kalau kalau alat enggak ada kita body contact kita datangi dengan cara berenang terus lagi-lagi kita harus komunikasi mencoba menenangkan orang yang ada di air atau korban tanggal biasanya kan panik kita suka komunikasi kita tenangkan dia sebisa mungkin dan kita harus pastikan bahwa keadilan kita itu untuk membantu dia untuk meredah pemanikan agar dia jadi mengajak dia agak lebih ke pinggir juga ya itu bisa kita pancing juga kita maju sedikit kita mudur jangan-jangan karena mungkin dia panik apa namanya makin gelagapan bahasanya itu gaya berenang yang enggak beraturan ketika dia diri tautnya udah setinggangan itu bisa kalaupun airnya dalam ya ketika dia tenang kita akan lebih mudah untuk membawa dia dengan apa namanya teknik dan gaya berenang tertentu itu yang paling bahaya ya maksudnya intinya kita sebagai rescuer bisa juga jadi korban jadi korban resiko juga karena ketika kita tidak mampu menenangkan atau sulit ditenangkan malah ada beberapa oksi yang kontroversial juga pingsanin aja gitu bahaya juga kan iya memang seperti itu sih prosesnya emang SOP-nya seperti itu tergantung makanya panduan itu ya bisa kita melencekkan sedikit kalau kejadiannya di rapangan ya diutamakan kontak mata pertama kemudian membangun komunikasi kemudian lemparkan media ya untuk membantu kalau itu pun gak bisa akhirnya buat di kontak itu risiko terbesar sebenarnya dan ketika kita sudah terlanjur terpegang oleh korban tersebut itu sangat sulit untuk dilepaskan kita tarik aja ibu jarinya sampai dilepas atau kita bawa lebih bagus di tenggramin lagi ya kita bawa itu pasti dilepas karena dia gak mau pokoknya karena orang berlangga itu harus ada di iya jadi ada beberapa trik kalau misalnya kita bawa di kontak terus si korban yang akan kita selamatkan itu paniknya luar biasa segala macam cara ya segala macam cara diraih sama dia karena tadi kenapa alam kesadarannya dia sudah hilang jadi pikirannya dia itu hanya gimana ceritanya dia bisa selamat terus mukanya itu bisa di atas air jadi jadi mudah-mudahan di virus malia dalam bang ini ya ada beberapa teknik ketika kita melakukan body contact kalau dia dekat gak apa-apa kita dorong kita dorong atau kita tendang agar kita ada jarak kita tidak ter jangkau sama dia gak terpegang gitu ketika dia udah tenang oke itu sampai tenang ya kalau dia ada tenang baru di dekat ini meskipun nanti apa ada kondisi yang kepalanya sudah udah gak kelihatan di air gitu ketika kita pegang itu dia masih menarik ke bawah ya masih narik karena dia mau naik ke atas kita ditarik ke bawah sampai pecah akar yang terakhir yang paling ini kita dengan alat perahu kita langsung angkat dan evapasi ke iya ini Dewi mudah-mudahan udah paham ya tentang bagaimana memberikan pertolongan pada orang yang tenggelam kemudian casmilikosasi adakah teknik khusus yang dipakai saat mencari korban teknik teknik khusus saat mencari korban teknik mungkin yang ya dalam tahapan pencarian mungkin bisa dibahas kali ya disini jadi kalau teknik khusus itu memang ada ada beberapa itu kondisional di lapangan seperti apa jadi kalau memang kondisinya seperti yang tadi di awal kita bilang proses paling utama itu adalah melakukan blender terus di blender itu juga ada berapa tahapan ada tekniknya jadi kita namanya kerja tim kalau teknik kita blender nah nanti disitu ada beberapa yang nge-backup nge-backup secara visual visual langsung yaitu frau-frau yang yang lain yang lain mungkin bisa boleh dikatakan reperbut atau apa nah terus selain dari visual langsung di air selesai hasil melakukan blender itu kita tetap melakukan visual mata atau visual pandangan yaitu lewat darat jadi sepanjang kiri-kanan sungai itu tetap ada yang memantau dari tim-tim yang lain kawan-kawan yang lain jadi memang kerja tim harus kompak banget ini ya mudah-mudahan ini mas apa tadi mas casmili ya casmili pesasi sudah memahami teknik khusus ini ada dari Joko Satrio saat corona ini bagaimana dengan protokol kesehatan pada evakuasi korban nah itu kan kadang-kadang memberi nafas buatan juga nih kalau yang buat nafas buatan khusus itu kriterianya khusus khusus itu tapi alhamdulillah untuk kalau nafas buatan kita sudah ada apa namanya teknologi iya sudah ada teknologi kesehatan jadi alat kita tidak langsung kontak tubuh atau kontak badan dengan skorban yang lebih kita khawatirkan sebenarnya kalau di masa sekarang ini orang-orang yang ada di sekitar yang ada di sekitar mereka berkerumun kita pusing tuh pakai masker buat dmv-dmv sampai ada tukang jualan jadi kayak tontonan gitu itu kan sama aja social distancingnya gak ada sama sekali ya itu fenomena saat sekarang lagi di wabah ini yang selesai kita pasca tahun semenjak covid menyerang negeri ini terus berbarengan dengan kita merespon di lapangan dayuk patah ini ya fenomenanya seperti itu mungkin selama covid imbauan diam aja di rumah selesai ada itu dianggapnya hiburan gratis iya karena orang itu seperti pasar malam kayak bebas ya ada yang pedagang masongan pun ikut hadir disitu jadi seakan-akan kita ini sebagai apa ya yang ditontonin oleh warga jadi dua kali kita jadi dua kali ekstra kerja kita melakukan sosialisasi kita ngingetin warga iya iya bapak ibu tolong jaga jarak maskernya dipakai silahkan bantu kita untuk memantau air kalau ada misalnya itu yang mencurigakan kan bisa iya tapi itu bagian lainnya iya bagian yang selainnya bisa dari ada dari pemerintah atau sarpol PP yang jaga itu ya kalau rescue fokus di rescuenya oke ada dua pertanyaan lagi sebenarnya dari Juli Haryadi berapa hari masa pencarian korban dayung patah ini apakah apabila lebih dari masa maksimal pencarian korban keluarga minta melanjutkan pencarian itu bagaimana jadi kita tentatif ya paling utama itu adalah yang tadi kita bilang satu pintu terutama buat ini kita mengacu kepada dan tim yang langsung dikomendai oleh tim yang di situ biasanya dari Basarnas sendiri satu ke situ biasanya sih kalau untuk itu tiga kali 24 jam jika keluarga pencarian dengan respon dayung patah dan bisa juga tentatif kita tergantung dari permintaan si keluarga korban seperti itu jadi kalau keluarga masih pemain tiga hari Basarnas sudah bilang kita hentikan pencarian tapi keluarga tetap ngotor minta bantuan tetap dibantu ya di persilakan kalau standar di standar di 14 hari 14 hari maksimal pencarian itu kalau kecelakaan di gunung hutan terus proses pencarian di air itu masa ininya 14 hari tapi kalau itu udah selesai kita closing nah kecuali ada permintaan dari orang keluarga korban tapi kalau lewat dari 14 hari itu kondisi tubuh juga udah berubah banyak kejadian kecelakaan di laut di danau itu juga memang makan waktu cukup lama karena mungkin ada korbannya gak satu juga oke ya kemudian ada pertanyaan terakhir dari Aryani Rahman saat akan tenggelam atau terbawa arus apakah upaya menelentangan badan bisa dilakukan agar mengapung atau hanya bisa dilakukan dalam kondisi air tenang bukan arus deras jika bisa bagaimana langkahnya nah ini kalau di sisi korban nih kalau kalau semangat kita sedang melakukan arus jeram ya di sungai berarus ketika kita terlempar atau keluar dari perahu itu ada teknik berenang di sungai yang berarus gitu jadi defensif dan agresif kalau defensif itu kita ya benar tadi tuntang ya tuntang kita tuntang menghadap ke hilir ya menghadap ke hilir ketik kepala ke bawah ya untuk melihat situasi tangan direntangkan kaki itu seperti mengayu sepeda kaki mengayu sepeda itu apa namanya pandangan mata pandangan mata kita itu ke depan kalau kaki kita tidak mengayu sepeda itu usahakan ujung jari kita terlihat gitu jadi seperti huruf U gitu nah untuk menggerakkan badan kita ke kiri atau ke kanan itu bisa pakai tangan kalau kita mau ke pinggir kita inggerakkan tangan kita yang kanan itu defensif kalau yang agresif ya kita gaya berenang bebas langsung kita melawan arus atau mengikuti arus bisa langsung ke pinggir kalau kita jadi defensif mengikuti arus kalau ke pampuan berenang kita lumayan tidak sesuai kondisi di arus tersebut ya lebih baik kita cari defensif terus sambil melihat mantau sekitar kalau dia bisa untuk menyelamatkan diri itu yang bisa membantu untuk membantu menyelamatkan diri menarik sekali mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi yang berguna bagi kita semua karena waktu yang batasi kita terima kasih Bang Ade Bang Abdul Aziz sudah hadir di studio mudah-mudahan kita bertemu di tema yang lain Pak Mirsa kami cukupkan sampai disini acara kita hari ini dalam tema fenomena dayung patah antara mitos dan kelalaian saya Maifil Kata mohon maaf atas kekilafan dan terima kasih atas kesetiaan Anda tetap jaga kesehatan jaga jarak dan pakai masker selamat menikmati